Intro Bukan kritis ya, agak bikin deg-degan Karena kan emang lahir itu harusnya normal Tapi karena celili terdibusar tiba-tiba harus sesar Karena detak jantungnya sudah melemah sekali saat itu Pas sesar keluar pun oksigen di darahnya juga dibuah rata-rata Jadi gak terlalu diekspos juga Habis itu langsung masuk kubator, dikasih selang bantuan oksigen Hampir harus diinfus juga karena gula darahnya rendah Jadi lahir 7.20, keluar ruangan itu baru ketemu bundanya itu Pukul 11.30 sore Gue baru tahu ternyata itu bisa, kalau telat dikit aja Kalau gak di CTG gak diketahui denyut jantung si jabang bayi itu bisa lewat sebetulnya Itu gue baru tahu setelah itu semuanya lewat Maksudnya semua yang berlalu gitu Teman-teman gue ada yang ngomong Saudara gue ada yang gitu terus lahir anaknya meninggal loh gitu Jadi ya Allah Maksudnya sampai ICB kalau cerita dia sampai nangis Nah lo untung aja Jadi untung di CTG, untung pecah ketuban Jadi posisi bayi itu saat itu udah mukaan 3 Udah mau keluar tapi kecekek Jadi setiap kontraksi, pas di CTG itu kontraksi itu kecekek Di sana, pas lahir itu gue lihat sendiri Gue itu beneran yang Maafasnya itu terengah-engah Panik gitu Jadi kayak lihat orang baru kelelep Lihat orang kayak baru lari Jadi sebenernya ini Ini normal lagi gini Sampai gue lupa Walaupun anak kelima kan gue lupa Kondisi bayi itu harus seperti apa Lihat kan dokter anaknya bilang Mas ini tadi itu bahaya banget Jadi itu bisa Baru-baru bisa sesak Bahkan kalau nangisnya sedikit Itu bisa sebenernya Karena udah gak bisa nafas Itu bahaya sekali Dan alhamdulillah sudah melewati Kemarin minggu lalu sudah di cek Kayak dokter lagi Anda semuanya aman Dan sekarang udah Puh lega Anda saat itu tahu bahwa itu kritis Gue akan panik Sekali kemarin aja gue panik Tapi karena dokternya tenang Padahal dokternya ternyata sok tenang Gue baru tahu sekarang Dokternya itu agak panik Sebetulnya Itu kalau telat dikit aja Udah deh Ya jadi gue punya anak kelima Alhamdulillah Allah masih mencinta Anak kelima seru banget Jadi ditunggu-tunggu banget Ya rame Rame dan Tapi alhamdulillah Sekarang gue dilainkan dari keluarga besar Jadi udah terbiasa dengan keramaian Seperti itu Jadi kayak kemarin hari kedua Keluarga gue dateng Dari keluarga gue doang Udah 90 orang Hampir 100 orang Jadi Gue udah biasa Ramein seperti itu Dan ketika gue posting Orang-orang Pantesan Lu lima anak Santai banget Karena ya udah terbiasa Seperti itu Jadi Ya udah Anak kelima di keluarga gue Biasa Tapi mungkin di jaman sekarang Gila lima Tapi ini kelahiran anak kelima Itu bener-bener Ditunggu oleh kakak-kakaknya Ini adalah cucu keempat puluh Bagi keluarga saya Tapi kalau di keluarga istri Cucu ke tujuh Baru cucu ke tujuh Jadi Seru Jadi Anak gue yang kelima ini Lahir Udah punya ponakan Karena gue udah punya cucu juga Konakan gue juga udah punya Anak juga Gue udah punya cucu dua puluh Jadi emang Dan semua cucu gue Kayak kemarin Angpao gitu Bagiin Sampai gak tau ini namanya siapa Jadi gue kan gitu Si namanya Kansa Kansa yang manas Udah jadi kakek-kakek beneran Jadi Udah gak apa Padahal itu Saudara sendiri Beneran saudara Sendiri Beneran Deket banget Tapi gue gak apa Karena satu banyak Yang kedua gue jarang ketemu Karena cuma gue yang Tinggalnya jauh Dari Bandung Yang lainnya kumpul di Bandung Jadi Serunya disampu Kemudian apalagi Jaluk Kan si Jaluk tuh Biasanya sebelumnya Sudah hampir lima tahun ini Dia cowok satu-satunya Di rumah kan Sekarang dia Dan saingannya Gitu si Jaki Dia yang Yang so-so cool So Fine-fine aja Tapi sebenernya dia cemburu Jadi Kau gue Jaki Jadi yang agak gimana Jadi yaudah Kesepakatan Bahwa bayi Tugas Bundanya Kakak-kakaknya Tugas ayahnya Itu sih harus Supaya gak cek Sekarang kayak misal Bawa orang Nengokin kan kado Buat adeknya Semuanya Buat Jaki Jaki Dia yang buka Sendiri Kadonya Tapi dia Soknya Si Ramai ini Si berdaya Yang Melukin Cumin Sayangnya bener Tapi ketika Kita Apalagi gue Suka salah nyebut nama Kan Jaki Eh Jalu Dia suka bete Pada itu Gak Sengaja Emang Suka salah nyebut nama Ke si kembar aja Rakan-raina Sampai sekarang Suka salah Sampai si Aisyah gini Ya Allah Ayah macam apa Ini anaknya Ya lupa Ya Aisyah gak tau Bapaknya kan jadi kakek-kakek Cusunya udah 20 Jadi ya Ya paling kau sebut Salah sebut nama Dia suka bete Gitu Baru dua minggu Baru dua minggu Maksudnya bayi juga Masih rentan kan Bukan Pak Mali Bukan apa-apa Paling keluar tuh Baru dua kali Itu pun urusan ke rumah sakit Cek kontrol aja Jadi Karena ya Aisyah lah bayinya kan Masih ini Pengat Berdiri rumah Banyak pohon Paling Paling jauh Yang gue kenalin Ke binatang-binatang Gue kenalin Ke pulak-pura Ke buah anak Ke burung-burung Itu aja udah agak Lihat kebersihan binatangnya Dulu juga Aisyah Jadi Jangan lupa Untuk subscribe Cumi-Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Ditekan ya Ditekan ya Ditekan ya Ditekan ya